Intro Bulog Sultra menjamin stok beras saat ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama 6 bulan ke depan Stok beras di gudang Bulog Sultra saat ini 15.200 ton Bulog Sultra memastikan stok beras tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat selama 6 bulan ke depan Kepala Bulog Sultra Siti Mardati Saing ditemui di kantornya Rabu Pagi Meminta masyarakat tidak khawatir kekurangan beras Selain itu Bulog juga terus distribusi beras pada seluruh outlet pengecer beras di pasar dan retail pada semua daerah di Sulawesi Tenggara 2 ton per kius atau pengecer sekali seminggu Hari ini 15.200 Dalam waktu dekat kita akan juga minta di move in lagi 5.000 ton Jadi perhitungan kami stoknya aman sampai 6 bulan ke depan Sejauh ini serapan beras petani oleh Bulog Sultra masih kurang Penyebabnya harga pembelian yang ditawarkan di tingkat petani sangat tinggi di atas harga pembelian pemerintah atau HPP HPP setara beras medium 9.950 rupiah per kilogram Sedangkan harga dari penggilingan petani 11.800 hingga 12.000 rupiah per kilogram Dari Kendari Febronotaming, AINews memberitakan Dari Kendari Febronotaming, AINews memberitakan